Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke memang kembali lagi di channel Chandragi dan di kesempatan kali ini saya akan melatih cana atau memindahkan ikan cana limbata dari Om Yokan ya ke singletank nah ini contohnya ini aku tadi baru pindahin ya pagi tadi ke singletank tadinya aku mau satu pair cuman si jantannya itu mager ya Nah kalau si betinanya ini kelihatannya aktif dari tadi siang pas pairing kaca ternyata dia mau pairing ya tapi ini anal dorsalnya rusak mungkin dihajar sama jantan ya sekarang aku ada dua tank man ya nih ini dua tank kosong aku akan isi dari Om Yokan nah ini Mang dan disini nanti aku pilih salah satu yang memang ya pilih salah satu dari ikan Om Yokan disini nah oke jadi pertama-tama kita lihat dulu nih kita lihat dulu mana yang aktif ya mana yang yang aktif disini nih man aku mau pilih dulu bukan berarti kita cari saisi ya Mang ya tapi kita cari yang bagus dan aktif yang bagus dan aktif Mang ya nih aku dapat namun satu nih oke ih ih ngelangin jadi hilang oh ini masih ada Mang ya dia masuk nah ini Mang aku pilih salah satu Mang ya nah kalau rimnya itu lumayan tebal-tebal ya Mang ya tapi aku mau pilih salah satu kemana oke memang nih ini saya udah dapet dua ekor ya dari tank Om Yokan disini ya Nah satu aku saya ambil disini tuh banyak oke emang ya Tuh tuh satu saya ambil disini gelap ya emang ya pakai tapang nah dapet kandidat kandidat dua ekor untuk dilepaskan di tank ini ini air saya sudah endapkan selama satu hari dan barusan saya masukin dan barusan saya masukin daun ke tapang emang ya oke sengaja saya carinya yang terang-terang emang ya nih yang terang-terang disini pakai pasir malang ya warna hitam dan disini pakai pasir pantai ya kita coba treatment di dua tank ya ikan dari Om Yokan atau tank Om Yokan kita masuk ke single tank ya seperti ini sengaja ini sekatnya saya buka karena apa biar mereka tahu sama lain dan bisa ngedok ya atau bisa piring lah kalau di cana oke enggak ya kita ambil satu kalau ambilnya itu harus pelan-pelan Mang kalau kalau cana ya biar mereka itu ngerasa kayak disayang itu sengaja aku ukuran size sepuluhan Bang ya eh tuh man size 10 ya 10 sentian satu lagi kita ambil pelan-pelan biar mereka nggak stress nah ini ikan cana limbata WC ya atau hasil tangkapan ya kita coba treatment di single tank biar mereka bisa piring seperti ini ya ini tadi pagi saya baru masukin ke tank dan pulang kerja udah mau piring malah cembong sama pasir mang tapi kita coba lihat besok pagi ya jadi gini cara treatment dari tank Om Yokan atau dari kolam Om Yokan ya ikan cana limbata WC kita treatment supaya dia bisa piring emang ya mudah-mudahan ini berhasil dan kita akan coba berulang karena disini ada limbata kurang lebih 50 ekoran lagi emang ya kita treatment satu persatu dan update di YouTube Chandragi ya oke treatment ini semoga berhasil semoga berhasil dan kita tunggu besok pagi ya Mang ya see you bye bye oke Mang kembali lagi tadi pagi ini saya udah lihat masih di ngumpet di daun ketapang ya jadi eh saya putuskan untuk dilihat progresannya setelah pulang kerja dan ini hasilnya setelah daun ketapangnya nah itu saya ambil lagi emang karena mereka ngumpet di daun ketapang apakah mereka sudah di single tank kayak gini udah mau flaring coba pakai tangan nih Tuh Mang pakai tangan pun dia mau flaring ya oke tuh dia mau flaring ya yang satu lagi apakah pakai tangan nah ini mentalnya kurang nih Mang tapi dia mau ngikutin tuh pakai tangan nah kalau yang ini mentalnya agak kurang dia takut kalau yang ini nah lumayan ya mentalnya kita harus lebih asah lagi ya mentalnya coba kita pakai karet Mang wih kalau pakai karet wih kalau pakai karet mentalnya aman emang tuh kalau pakai karet itu mentalnya aman Mang tuh mantap ya jadi kita bisa mainin Mang ya jadi kita bisa mainin coba kita pancing pakai karet apakah dia mau nih yang ini ini belum stabil karena apa saya salah setting ya Mang harusnya itu di tank minimal di 30x20 atau lebih kecil lagi di apa namanya itu tank ukuran 25 ya tapi ini mau nih mau nyamperin Mang tuh Mang tuh pakai karet ya dia masih mentalnya masih kurang tapi dia mau ngamperin Mang tuh kenapa mentalnya masih kurang karena ekornya pun agak kebawah jadi mental si ikan ini masih kurang Mang masih ada takut-takutnya kayak gitu ya Mang ya tah nih masih ada takut-takut kayak gitu Mang ya coba kita pakai kaca Mang kalau pakai kaca dia pelering ya Mang ya waduh mantap ya tuh jadi kayak gitu treatment nah cuman kesalahan saya saya salah pakai ukuran tank memang memang bisa coba di ukuran tank 30x20 atau 25x20 atau 25x15 juga bisa jadi interaksinya enggak sesusah ini Mang tuh kalau dia mager di belakang kan dia nggak bisa nyamperin udah mojo aja di belakang ya ini pasirnya pasir malang hitam salah salah ngomong jadi warnanya jadi hitam gelap kayak gini ya harusnya itu pakai pasir malang warna merah cuman saya belum siapin Mang ya dan ini pakai pasir laut jadi hasil warnanya kayak gini dia kayak bunglon juga ya mutasi juga kayak ikan cupang ya nanti kita pakai pasir warna merah dan kita coba treatment coba sekali lagi ini udah berhasil pelering emang ya dua-duanya udah berhasil pelering cuman di mentalnya kalau yang ini nih ini masih kurang masih mager di belakang kalau yang ini Alhamdulillah dia udah mau pelering apalagi pakai kaca enak ini ya dan kita juga bisa pancing dengan makanannya ya Emang ya aku ada ulet Hongkong memang nih nih ada ulet Hongkong ya tuh kita coba apakah dia mau nyambar nah ini kesalahannya kenapa karena ini ukuran-ukuran tanknya jadi telat tuh karena ini ukuran tanknya terlalu gede dia mau makan tapi telat kalau ukuran tanknya lebih profesional buat dia contohnya ukuran 30-20 itu pasti langsung kena ya coba kalau yang ini kita coba nah apakah dia mau makan tuh karena dia ukuran tanknya gede tapi kalau misalkan nanti nggak ada orang pasti dia makan juga ya Emang ya nah oke paling segitu itu aja memang ya eksperimen treatment dari akuarium Om Yokan ke singel tank tuh Mang yang ini dimakan ya ya kalau udah gak ada orang pasti dimakan nah seperti itulah jadi buat teman-teman saya sarankan untuk pakai tank 30x20 ya atau 25x15 juga nggak papa terserah eh apa enaknya teman-teman ya kalau saya sarankan gitu saya salah ini di tank ukuran 40-30 menurut saya mungkin ini kegedean jadi eh si ikannya itu enggak sebanding sebanding dengan ukuran tanknya tuh lebih kecil ya karena ini ikannya ukuran 10 cm-an ya Emang ya oke terima kasih banyak buat semuanya saya ucapkan akhir kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai